Tanggal 23 September, Amnesty International dan Yayasan Penelitian Omega mengeluarkan laporan perdagangan alat hukuman dan penyiksaan asal Tiongkok. Laporan menyatakan lebih dari 130 perusahaan Tiongkok memproduksi tongkat listrik, tongkat berduri, belenggu timbangan, dan alat-alat berbahaya yang berpotensi melanggar hukum. Sebelum tahun 2003 hanya terdapat 28 perusahaan. Patrick Wilken, perdagangan keamanan dan peneliti HAM di Amnesty International berkata meningkatnya jumlah perusahaan Tiongkok yang mendapatkan untung dari penjualan alat penyiksaan ini telah memicu pelanggaran HAM di seluruh dunia. Partai Komunis Tiongkok PKT memiliki pengalaman dalam memproduksi alat-alat ini. Secara teknis banyak penjara Tiongkok yang memerlukan alat ini. Dan PKT menekan rakyatnya dengan kekerasan, alat-alat ini diproduksi di Tiongkok lebih banyak dibanding negara lain. Mereka mengekspor keluar untuk keuntungan lebih. Tahun belakangan ini di Tiongkok, konflik sosial semakin meningkat. Kejadian penindasan skala besar dan penumpasan masal terjadi satu persatu. Realitas ini menyebabkan munculnya banyak pembangkang dan pemohon di masyarakat. PKT secara konsisten menggunakan kekerasan untuk memilah rakyat dan barang. Sehingga diperlukan alat dan peralatan untuk penindasan. Sehingga produksi meningkat. Ini adalah satu dari alasan terpenting mengapa jumlah dari perusahaan produksi jenis alat-alat ini terus menerus meningkat. Laporan menyebutkan tahun 2011, PKT mengekspor sejumlah besar perangkat anti-huruhara ke Uganda. Meski fakta semakin meningkatnya penyiksaan dan penyalahgunaan memenang oleh polisi Uganda. Tahun yang sama, Kongo juga menggunakan perangkat anti-huruhara buatan Tiongkok selama masa pemilu. Selama konflik kekerasan tersebut, setidaknya 33 orang meninggal dan 83 orang luka-luka. Laporan juga mengatakan bahwa Tiongkok tidak lagi menerbitkan angka statistik kejadian masal. Beberapa tahun terakhir, jumlah kejadian masal di Tiongkok tiap tahun berkisar 30.000 hingga 180.000. Demonstrasi minoritas terjadi di Tibet, Uyghur, dan Mongolia mengalami penindasan keras. Berlawanan dengan peraturan PBB yang melarang penggunaan tindak kekerasan dan kekuatan polisi yang berlebihan. Peneliti Amnesi Internasional Patrick Wilken mengutuk penguasa PKT yang tidak mengambil langkah untuk menekan perusahaan yang memproduksi alat penyiksaan yang melawan HAM. Ketika mengekspor alat penyiksaan, tidak menimbang kondisi HAM dari negara tujuan. Tidak mengabaikan kepentingan ekonomi yang didapat dari darah rakyat negara tersebut. Alat penyiksaan adalah berhubungan dengan haasasi, jadi ada ketentuan di masyarakat internasional bahwa Anda tidak dapat mengekspor tanpa kontrol. Tetapi Tiongkok adalah negara tanpa HAM. Tang Qingyuan berkata ini berhubungan langsung dengan sifat alami PKT. PKT adalah kulturus dengan dasar doktrin perjuangan kekerasan. Manifestasi paling langsung setelah cuci otak dengan menggunakan doktrin tersebut, yaitu ketidakpedulian terhadap hidup dan mengabaikan pelanggaran HAM. Anda dapat lihat, PKT secara terang-terangan melanggar hak asasi dari orang yang berada di bawah sistem PKT. Dan tanpa ampun, tidak peduli pelanggaran atas rakyatnya sendiri, apalagi pelanggaran yang terjadi di negara lain. Tang Qingyuan berkata ketika mereka mengekspor alat penyiksaan kejam, PKT juga mengekspor pelanggaran HAM. Pelanggaran terhadap hak hidup, penindasan dan konsep kekerasan dan ideologinya. Hingga sekarang, Yayasan Penelitian Omega menyerukan agar PKT segera melarang produksi dan ekspor dari jenis peralatan ini. Pengacara Daratan Tiongkok, Li Tiantian, berkata komunitas internasional harus menghukum dan memberikan teguran atas hal ini.